Hai guys, welcome back to my channel, perkenalkan nama aku Ayi Jadi untuk video hari ini, aku akan ngebagi salah satu rutin skincare aku yang day time Nah jadi untuk video kali ini sebenernya aku emang udah rencana mau bikin dari sebelumnya Tapi lupa terus, dan kebetulan ada juga yang nge-comment di video aku Dibikin dong yang versi day time-nya, karena kan aku udah nge-post yang versi night time-nya Nah jadi aku mohon maaf karena lama banget akhir aku bikin video ini Nah jadi makanya aku mulai muka aku ini bare face, bener-bener gak ada Moisturizer pun gak ada, makeup satu pun gak ada Ya ada sih, cuman alis doang, karena aku agak malu gimana gitu kalo belum pake alis Yaudah, jadi kita mungkin langsung masuk aja ke rutin aku Nah jadi untuk step pertama dari skincare aku, baik sama sih mau day time atau night time itu Yang pertama adalah toner, lalu toner yang aku pake itu Etude House yang Wonder Pore Nah jadi yang aku pake ini yang 500ml, yang dia ada pump-nya di sini, jadi kalian tinggal naruh kapas Nah untuk toner ini, jadi aku udah pake di total tuh 3 tahun, dan sejauh ini sih aku gak ada masalah Dan bisa dibilang sih aku suka banget sama toner ini Cuman aku akhir-akhir ini agak sedikit beralih ke yang Hatomugi Skin Conditioner Selain karena dia ada di drugstore-drugstore terdekat, harganya juga lebih murah dari ini ya Dan sejauh ini sih aku gak ada masalah sama yang Hatomugi itu Jadi mungkin alternatifnya antara Etude House Wonder Pore ini sama yang Hatomugi Sebenernya kalo bisa dibilang sih step pertama itu tuh cuci muka ya Cuman aku males nambil cuci muka disini Untuk sabun muka yang aku pake itu adalah Boy yang Shiro Jun kalo gak salah Yang warna biru, jadi aku apply tonernya dulu Nah jadi setelah aplikasi toner ini, biasanya aku lanjut ke moisturizer Cuman aku ingin ngebiarin toner reset dulu ke dalam kulitku Jadi biasanya sih kalo misalnya aku pagi-pagi ya terutama Misalnya aku gak ada waktu buat nunggu misalnya 30 detik gitu Untuk nge-play moisturizer, biasanya aku langsung apa ya Kayak nge-cheat sedikit ke step selanjutnya yaitu eye cream Nah untuk eye cream yang aku pake ini sebenernya udah lama banget Aku udah pake total udah 4 tahun aku pake eye cream ini Dan ini adalah yang Body Shop Vitamin E Eye Cream Nah ini juga ada ya di video skincare night time aku Nah jadi untuk eye cream ini sih kok dibilang kayak ada efeknya atau enggak Nah aku gak bisa bilang apa dia ngilangin krip atau bagaimana Cuman aku sih ngerasa hydrated banget kalo aku pake eye cream ini Dan karena aku juga gak ada reaksi yang tidak diinginkan ke alergi atau gimana Jadi aku terus-terusan pake eye cream ini Oke jadi untuk eye creamnya udah sekarang kita langsung lanjut ke moisturizer-nya Untuk moisturizer-nya itu yang aku pake adalah dari Ada labo ya yang Shirojun Yang lotion sama yang milk Nah yang lotion itu dia yang kayak cairan gitu Dan yang milk itu dia yang kayak lebih ke lotion yang lebih pekat Nah jadi aku pake dua-duanya dan aku biasanya juga selingin 30 detik Ya 30 detik 1 menit lah diantar aplikasinya Dan yang pertama itu aku pake yang lotion dulu Untuk moisturizer ini juga aku pake udah lama banget ya Kayaknya udah 4 tahun lebih Dan sejauhnya ini gak ada masalah Dan aku juga bener-bener katanya moisturizer ini tuh kayak ada yang bikin jerawatan atau gimana Aku rasa itu emang tipe kuit yang berbeda juga menghasilkan efek berbeda Tapi kalo aku pribadi sih aku suka banget karena selain hydrating Bisa dibeli dimana-mana ya terutama di drugstore aja sih Jadi untuk aku mau nunjukin konsistensi tapi dia kayak cair gitu Biasanya aku nginin dulu terus baru langsung diaplikasikan ke buka Oke guys jadi aku udah ngaplikasiin yang lotionnya Sekarang aku akan nunggu 30 detikan Nanti aku akan aplikasiin yang milknya Jadi sambil nunggu nih jadi aku agak nge-cheat juga Aku biasanya langsung lanjut ke exfoliate bibir ya Nah untuk exfoliatornya sih aku suka banget sama yang Valence Fruity Sugar Lip Scrub Jadi ini lucu banget bentuknya kayak buah persik Dan dia kok gak asal available ada di yang bentuk buah lain Apa yang kayak anggur sama cherry aku lupa Tapi karena aku sukanya bau peach ya Jadi bakal aku yang ini Dan baunya juga bau peach gitu Sebenernya dia kayak ada apa sih kayak lipnya gitu ya Buat nutup kedap udaranya Cuman tiap kali aku mau ngaplikasiin kayak raput-raput gitu Jadi aku caput Biasanya aku ngambil Segini Bisa aku aplikasikan Nah oke jadi aku udah selesai nge-exfoliate bibirku Nah hati-hati jangan sampai kemakan Karena sugar scrubnya ini dia gak edible Jadi aku ngambil tisu Dan aku lah Oke jadi setelah eksfoliatnya selesai Biasanya aku nge-lock moisture-nya dengan Vaseline Petroleum Jelly Nah jadi untuk ini bisa kalian sekarang udah beli dimana-mana ya Di Guardian, di Watson juga ada Kalo yang aku punya ini kebetulan kakak aku pas lagi ke Dubai beliin ya Jadi makanya packaging-nya itu bahasa Arab Tapi sama aja Jadi dia kurang lebih seperti ini Jadi biasanya aku ambil Secukupnya Untuk Petroleum Jelly ini juga sebenernya gak cuman buat bibir aja ya Pokoknya kalo misalnya kalian ada yang kering Atau bagian-bagian kulit itu Kalo misalnya kalian mau ngasih moisture Itu bisa pake Petroleum Jelly Jadi dia kayak multifungsi gitu Ini kok aku aplikasikan Nah jadi setelah aplikasi Petroleum Jelly itu Jangan lupa untuk ngelap tangan Dengan tisu ya Karena kita akan lanjut ke skincare selanjutnya Oke guys, sekarang kita akan masuk ke step terakhir dari skincare daily aku Jadi akan aku airi dengan Melhadalabo moisturizer yang milk ya Jadi dia konsistensinya agak beda sama yang lotion Sebenernya aku juga awalnya agak-agak bingung sama namanya Karena yang lotion kayak cair Terus yang milk itu kayak lotion Jadi pasti awal-awal kalian akan bingung Tapi dia konsistensi seperti ini Dia lebih thick Jadi sama kayak lotion Aku rub dulu di tangan Nah jadi kalo misalnya Apa sih, extra tip aja Jadi kan tadi aku pake Petroleum Jelly Dan kalian pasti nyadar kalo misalnya kalian aplikasikan Petroleum Jelly ke bibir terutama Dia tuh kayak yang jadi lengket-lengket Dan kalo kalian nanti pake lipstick tuh licin Nah kalo aku itu biasanya Belum pake lipstick itu Aku pake tisu kayak aku Angkat sedikit Tapi masih ada Terus baru aku aplikasikan lipstick gitu Tapi tuh sebenernya terserah kalian aja sih Kalian mau diapus atau engga Tapi aku pribadi sih Aku apus sedikit baru aplikasikan lipstick Nah jadi mungkin untuk skincare-nya ini Jadi sekarang aku akan ngelanjutin ke makeup aku off-camera Jadi tunggu sebentar Oke guys, jadi aku udah nge-aplikasiin makeupku semua Jadi skincare aku udah selesai Nah jadi aku maaf banget, tadi aku lupa Nah jadi untuk step terakhir skincare aku Untuk pagi-pagi daily Itu arti yang terakhir adalah Body Yogurt Nah jadi aku udah nge-mention produk ini sebelumnya Di produk favorit aku Yang tahun 2018 Jadi aku nge-usahain Untuk selalu Nge-aplikasiin body yogurt Baunya enak banget Ini yang pisang Jadi aku juga udah mention Kalo kenapa aku suka body yogurt Adalah karena dia lebih Menurut aku dia moisturizingnya sama kayak body butter Tapi gak selengket body butter ya Kalo kalian pernah pake body butter Terutama yang body shop itu Kerasa banget lengketnya Tapi untuk yang body yogurt ini Gak sama sekali Ah dapet Kadang-kadang tuh aku juga nge-aplikasiin body butter ini Sebagai pengganti parfumnya Jadi aku pake di Daerah-daerah yang Apa sih Yang kayak buat naruh parfum Misalnya di pergelangan tangan Terus di belakang leher Atau gak disini Dan biasanya orang selalu notice kayak Mengingat apaan sih tuh gitu Meskipun aku gak tau sih orang suka banget sama baunya Tapi aku sih suka banget Jadi biarin aja Oke jadi dengan aku selesai pake body yogurt ini Skincare aku selesai Oke guys Makasih banyak udah nonton video aku kali ini Semoga video aku somehow bermanfaat Meskipun singkat Dan menurut aku Kontennya juga gak terlalu banyak ya Jadi makasih banyak udah ngedukung aku sejauh ini Aku tau aku masih baru banget Masih Ya perjalanan aku masih panjang banget ke depannya Jadi aku mohon bantuannya Dukungan itu ke depannya Kalo misalnya kalian ada saran Request Komentar atau apapun Dan bisa komentar di bawah Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku Dan kalo misalnya kalian mau follow sosial media aku Bisa di atur subvenix93 Jadi video aku untuk hari ini segini dulu And I'll see you in my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax